Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan coba membuat tutorial bagaimana kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana cara mengisi aplikasi EHC oke tapi sebelumnya semoga teman-teman semua dalam keadaan yang sehat tidak kekurangan sesuatu apapun jika ada yang sedang sakit semoga cepat diangkat penyakitnya jika ada yang punya hutang cepat lunas hutangnya jika ada yang lagi terkena masalah cepat selesai masalahnya amin oke kita lanjut ini kita yang pasti teman-teman harus sudah menginstall aplikasi EHC dan membuat akun kebetulan ini saya sudah oke saya klik aplikasi EHC nya lalu saya pilih AHC nah ini di pojok kanan atas ada tanda plus saya klik lalu saya pilih yang domestik nah ini silahkan diisi sesuai tujuan kita mau kemana selamat menikmati oke jika semuanya sudah diisi dengan lengkap dan benar ini kita klik selanjutnya lalu selanjutnya lalu selanjutnya kita akan isi asal asal kita dari mana maksudnya asal perjalanan kita dari mana jika sudah diisi asal tujuan asal kota kita dari mana kita klik selanjutnya yang ketiga ini kita submit saja kebetulan kondisi saya lagi sehat walfiat nah ini selesai nah ini dia kalau mau memunculkan barcode nya nanti kita klik ini adewahyu namanya nah ini dia nanti yang di scan saat sampai bandara tujuan biasanya ada di saat mau dekat pintu keluar petugasnya ada disitu namun jika teman-teman tidak mempunyai aplikasi aplikasi EHC nanti bisa mengisi secara manual minta formulirnya pada petugas di bandara tujuan bilang saja ke petugasnya oke terima kasih semoga bermanfaat tutorialnya oke selanjutnya disini saya akan coba menambahkan anggota keluarga jika kita berpergian tidak sendiri buka aplikasi EHC nya lalu pilih akun lalu pilih AHC maaf lalu klik di tanda plus pojok klik di tanda plus pojok kanan atas lalu pilih lalu pilih yang domestik disini disini kita bisa menambahkan anggota keluarga disini ada pilihannya kita mau menambahkan suami istri atau anak atau kakek kita pilih disini anak lalu selesai nah disini kita tinggal mengisikan data-data dari anak kita tersebut untuk nomor KTP nya bisa menggunakan nomor kartu keluarga ini diisi seperti biasa seperti akun utamanya jika sudah di klik selesai oke terima kasih semoga tutorial yang bermanfaat jika ada pertanyaan ada yang ingin ditanyakan silakan melalui kolom komentar tetap jaga kesehatan patuhi protokol kesehatan yang penting semua sehat terima kasih selamat menikmati selamat menikmati terima kasih